Republik Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan menjadi ASN Polri. Dari 57 undangan yang diberikan, sebanyak 52 orang mengadiri undangan sosialisasi tersebut. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Deddy Prasetyo mengatakan, 5 orang yang tidak hadir dalam acara sosialisasi ini memiliki sejumlah alasan yang beragam. Deddy mengatakan setelah melalui proses sosialisasi, 52 ex-KPK ini akan menjalani uji kompetensi sebagai proses mapping dari kompetensi yang dimiliki calon ASN Polri. Satu di antaranya, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan mantan pegawai KPK lain yang datang memenuhi undangan Mabes Polri. Selain Novel, hadir pula mantan ketua wadah pegawai penyidik Yudi Purnomo, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Rasa Mala Aritonang, dan mantan Kepala Satgas Pembelajaran Antikorupsi KPK, Hotman Tambunan. Hari ini sudah hadir dari 57, 52 hadir. Dari undangan yang sudah disampaikan kepada 57 rekan-rekan ex-KPK-PK, hadir 52. Dari lima yang tidak hadir, yang pertama, ternambah satu orang atas nama Saudara Raisvin, yang nanti akan coba kita konfirmasi kembali. Kemudian, mohon maaf, satu meninggal dunia, atas nama Almarhum Nanang. Kemudian, yang satu, kebetulan ada kegiatan di Makassar, atas nama Saudara Faisal. Kemudian, satu lagi, sedang menyelesaikan studi tesisnya, S2-nya, atas nama Saudara Nova Riza. Kemudian, satu, keterangan, menginformasikan untuk persiapan nikah Saudara Ita. Dari 52 eks-Pegawai KPK yang hadir, kegiatan hari ini, sosialisasi peraturan kepolisian nomor 15 tahun 2021. Kemudian, pendana tanganan surat pernyataan. yang mau sebagai HSN di lingkungan pori. Ada beberapa persyaratan-persyaratan saja yang sifatnya normatif. Dan hari ini, setelah saya sosialisasi dan pendana tanganan surat pernyataan, kembali dikompulir oleh SDM. Tahu berikutnya. Tahu berikutnya.